Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun Anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan renungan pagi ini, mari kita berdoa bersama. Maha besar Tuhan Allah Bapak yang kami sembah siang dan malam. Bapak yang penuh kasih, Bapak yang berkemurahan. Kebutuhan terbesar kami saat ini ya Tuhan, ia adalah mencari engkau, mau mempelajari firman Tuhan dan mau berjalan sesuai dengan pendak Tuhan. Di kesempatan yang indah ini kami mengundang ke diran roh kudus untuk boleh dapat menguasai hati dan pikiran kami masing-masing. Sehingga firman Tuhan melalui renungan pagi yang akan kami dengarkan sebentar. Itu akan dapat menolong kami untuk menuntun kehidupan kami dan mau berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah hari ini menjadi satu hari yang indah, satu hari yang penuh sukacita dalam hidup kami semua. Ketika kami berjalan dengan Tuhan. Ajarlah kami Tuhan agar supaya memiliki roh kerenan hati, memiliki kasih damai sejahtera di dalam hidup kami masing-masing. Sehingga kami dapat praktekan akan kehidupan kami itu sesuai dengan kehidupan Tuhan. Inilah doa dan permohonan yang hambamu bawa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini hari Minggu, tanggal 19 September tahun 2021. Judulnya adalah para pembela iman. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Judas 3. Segala jenis kejahatan mengikat di dunia dan bumi tercemar dengan penghuninya. Rencana kekal Allah akan segera digenapi dan akhir dari semua hal itu sudah dekat. Ini adalah masa ketika mereka yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran Allah harus membentangkan di sisi panji Raja Immanuel yang berlumuran darah. Mereka harus tampil sebagai pembela iman yang disampaikan kepada orang-orang kudus. Mereka harus menyatakan kepada dunia untuk menuruti perintah-perintah Allah dan memiliki iman kepada Yesus Kristus. Mereka harus membiarkan cahayanya bersinar dalam sinar yang jelas dan kuat pada jalan orang-orang yang berjalan dalam kegelapan. Para prajurit Kristus harus berdiri bahu-membahu setia kepada kebenaran pembela hukum Yahweh. Saudara-saudaraku yang kekasih mereka yang menyimpang dari peraturan-peraturan Allah yang jelas itu akan mendukung kekeliruan dan berbaris melawan para prajurit Kristus. Mereka akan menyatakan siapa pemimpin mereka dengan jalan yang akan mereka tempuh dalam menentang kebenaran Allah dan dalam menegakkan kesalahan nurani dengan tindakan-tindakan yang menindas. Sekarang saatnya mengambil sikap yang tegas di pihak kebenaran dan sebagaimana Allah telah memberikan kepada setiap orang pengaruhnya ia harus mengarahkannya untuk kemuliaan Allah dan untuk kebaikan rekan-rekannya. Tidak seorang pun dari pelayan Kristus yang setia akan menganggur pada saat seperti ini atau akan puas hidup hanya untuk dirinya sendiri. Mereka yang berada dalam persekutuan dengan Kristus akan menyadari bahwa ada jiwa-jiwa di setiap pihak yang mungkin diuntungkan dengan bantuan. Teladan dan pengaruhnya. Mereka akan menyadari bahwa mereka dapat menjadi agen yang melaluinya Yesus akan bekerja untuk menyelamatkan mereka yang baginya dia telah mati. Ini harus menjadi pengalaman semua orang yang mengaku percaya pekabaran tiga malaikat. Muda dan tua harus memiliki pengalaman yang kaya menyenangkan dan berlimpah dalam agama Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan tadi. Salam kami dari Fisdat Media Ministri.